Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi bertemu mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, untuk berdiskusi tentang transformasi digital, salah satunya terkait generatif artificial intelligence atau AI. Dalam konferensi pers usai pertemuan di kantor Kominfo Jakarta Jumat 19 April, Budi Ari mengatakan bahwa Tony Blair memiliki kekhawatiran terhadap penyalahgunaan generatif AI. Apalagi saat ini Indonesia belum memiliki regulasi terkait kecerdasan buatan tersebut. Ia pun meminta kepada Tony Blair untuk membantu Indonesia menyusun regulasi terkait generatif AI. Beliau tolong bantu kami kita diskusikan soal regulatory framework-nya seperti apa. Karena banyak negara juga belum bisa mengatur itu. Yang kita baru atur baru etikanya. Itu juga pun baru-baru surat edaran, pedoman untuk etikanya. Women Kominfo Nezar Patria mengatakan bahwa perkembangan generatif AI yang cepat membawa risiko baru yang menjadi perhatian berbagai negara di dunia. Dan Tony Blair juga menyampaikan adanya global concern untuk soal pengaturan generatif AI itu. Dan menawarkan semacam kerjasama dengan Indonesia dan merangka tukar pikiran, tukar pengalaman dan juga semacam partner untuk diskusi merumuskan regulatory framework ini. Karena di pihak mereka, di Tony Blair Institute, mereka punya sekitar seribu talent yang bekerja untuk generatif AI ini. Kemen Kominfo pun ingin membuat regulasi terkait generatif AI, guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaannya. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan.